jadi apa tawassul hantu mengadakan pembelaan tawassul syirik itu yang dimaksud udah paham saya paham kalau itu saya udah paham udah cukup dulu satu dulu paham 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 ya ini wabtagul alu wasilah para ulama sepakat menerjemahkan apa alqurb tekerub mendekatkan diri kepada Allah dengan apa mendekatkan diri kepada Allah dengan apa dengan amal kharah, amal ta'ala la khilafah bainal mufassirin tidak ada perselisihan diantara ahli tafsir silahkan baca tafsir yang sangat besar tafsir oleh al-hafil ibn Kathir dalam menafsirkan ayat tadi tekerub mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ta'ala, amal yang Allah radui kerjakan apa yang Allah syariatkan ini tidak ada perselisihan tidak ada tafsiran para ulama menafsirkan bahawa wasilah tawassul adalah meminta kepada Allah dengan perantara nabi dengan perantara Syekh Abdul Qadir Jilani dengan perantara Syekh Bulan, Syekh Bulan, Syekh Bulan lalu apa perbedaannya kita dengan kaum muslik ini pada zaman dahulu ketika mereka meminta kepada Allah dengan perantara berada orang-orang muslik mengatakan kami kami tidak menyembah berhala itu tidak ada perbedaannya sama sekali oleh karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat adakah seorang sahabat yang mendatangi kubur nabi sesudah beliau wafat lalu meminta kepada Allah dengan perantara nabi yang telah mati tidak pernah dijumpai satu pun riwayat apakah kita mau mengatakan bahawa kita lebih alim dari sahabat kemudian tabi'in kemudian tabi'u tabi'in kemudian atba'u tabi'in kemudian a'immatul arba'ah termasuk al-imam syabi pernah mereka berbuat demikian kalla tumma kalla tunggu saya akan menjawab itu saudara tenang aja katanya tenang tenang aja saya menjawab kalau enggak, enggak, enggak selesai ini bukan ilmu lagi kasih minum, kasih minum jadi ini penafsiran yang salah penafsiran yang keliru penafsiran yang sesat dan menyesatkan karena tidak pernah dilakukan oleh sahabat saudara silahkan baca di kitab sahib khari di kitab sahib khari dalam kitab al-istisqa ketika terjadi musim kemarau maka Umar Abdul Khattab dan kawan-kawannya para sahabat mendatangi kubur nabi tidak tapi meminta kepada Abbas paman beliau agar berdoa paman nabi agar berdoa kepada Allah tidak ada yang mendatangi kubur beliau dan beliau mengatakan jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu dan beliau tidak mau dijadikan kuburnya sebagai tempat penyembahan sabda beliau dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim la'natullah ala'l-yahud wa'l-nasara ittahadu kubura anbiya'ihim masajid la'natullah kepada orang-orang yahudi dan nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat perumbadatan itu kubur nabi bagaimana dengan kubur yang selain nabi dan ini merupakan penyimpanan dari akidah Islam kepada akidah penyembah berhala akidah Islam yang sahihah maka dari itu orang-orang yang seperti ini membuat hadis-hadis palsu untuk memuatkan bid'ah dan kesyirikan mereka tapi tentu mereka akan kecewa sepanjang zaman karena para ulama kita telah memberitahukannya dari zaman ke zaman membongkar kesesatan mereka oleh karena itu ikhwan sekalian lihat tafsirnya apa kata ulama dan apa yang dimaksud mendekatkan diri apakah dengan cara seperti yang dilakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati